Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan harga barang, khususnya barang-barang impor. Dan tidak terkecuali barang-barang elektronik rumah tangga yang mungkin biasa ada di rumah Anda, karena sebagian besar berasal dari luar negeri. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berakibat pada kenaikan harga barang elektronik di pasaran. Hal ini memaksa para pedagang untuk menaikkan harga jual. Padahal para pedagang juga memahami menilinya daya beli masyarakat di tengah kondisi ini. Seperti yang dialami Puji, sudah 15 tahun ia menjalankan toko elektronik di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia mengakui kenaikan harga barang elektronik yang mencapai 20 persen berpengaruh pada daya beli masyarakat. Jauh, kurang. Apa mungkin kondisinya, ya kan? Istilahnya sekarang perakunan yang lagi susah, jadi kan daya belinya kan berkurang. Karena kan dari harga elektronik juga naiknya lumayan. Kalau kayak barang-barang gede, 20 persen ada. Kalau kayak LED, kulkas, mesin cuci, jauh naiknya. Itu bisa 200-300. Hal senada juga dirasakan oleh Alex. Ia merasakan selama dua bulan terakhir, onset toko elektroniknya turun hingga 50 persen. Menurutnya, daya beli masyarakat yang melemah dan harga yang semakin tinggi menjadi faktor penyebab. Ia pun terpaksa menaikkan harga meskipun tidak terlalu jauh dari harga distributor agar tetap berjangkau pembeli. Dari agen, dari agen yang tinggi, ya kita jualnya otomatis kan ya dari pasar itu naik dikit lah, ada untung lebih dikit lah kira-kira begitu ya. Enak kan ya kita harga biasa, menjualnya juga enak aslinya gitu mbak ya. Kalau harga tinggi, untungnya juga sama, harga rendah malah enakan gitu kan. Ya, cepat laku masyarakat juga gak terasa terbebani kan, karena harga rendah kita lebih enak kan. Kita maunya harga rendah, penjualan juga lancar gitu mbak. Para pembeli pun terpaksa menahan diri membeli barang elektronik sampai harga kembali normal. Pembeli ini memprioritaskan membeli barang-barang elektronik yang tidak mengalih banyak kenaikan karena diproduksi di dalam negeri seperti mixer dan blender. Ya, kalau masalah beli kulkas ini, kalau harganya agak tinggi, tahan dulu dah. Ya, yang perlu-perlu benar aja deh, yang benar-benar perlu. Kalau ini kan blender buat usaha juga, buat di rumah juga, yang benar-benar butuh gitu, yang benar-benar dibutuhin. Kalau gak butuh? Kalau gak butuh banget sih gak usah deh, yang benar-benar butuh aja. Hingga hari Jumat siang, kurs rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 14.920 rupiah. Masyarakat berharap, kurs rupiah bisa kembali stabil agar harga barang-barang kebutuhan kembali normal. Manggar Fatani, Jakarta. Selamat menikmati.